Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban membekuk pelaku jemret spesialis ibu-ibu pemotor. Pelaku adalah Ali Mahfud, 25 tahun warga desa Sugiwaras, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Ali Mahfud diketahui telah 3 kali keluar masuk penjara dan kini keempat kalinya tersangka ditangkap Satres Krim Polres Tuban. Aksi terakhir dilakukan tersangka di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Lokasi tersebut tersangka menjambret tas ibu-ibu pengendara sepeda motor yang berkendara sendirian. Meski berhasil kabur dengan barang hasil kejahatan, namun ciri-ciri tersangka berhasil teridentifikasi korban dan polisi. Tersangka ditangkap bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatan, diantaranya sebuah tas, handphone, STNK, uang tunai 400 ribu rupiah, serta sepeda motor dan pakaian yang digunakan tersangka saat beraksi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku terpaksa kembali menjambret lantaran desakan ekonomi dan adanya kesempatan. Kita tampak di daerah Bejagum, dia menjambret seorang ibu-ibu melantas, yang isinya adalah handphone, kemudian ada jumlah uang, kemudian ada barang bukti lain yang dia gunakan. Dan alhamdulillah, kita bisa bertangkapnya jambret ini, setidaknya ke depan tidak ada lagi masyarakat yang meresah, apabila melalui jalan-jalan yang sedikit lebih tinggi. Presidifisinya dengan kasus yang sama? Nah, residifis terat-terat sama, dia akan penjambretan. Jadi pemeriksaan, ya satu prosesnya adalah salah satunya adalah proses penjambretan. Area operasinya ada? Area operasinya setara kota ini. Ya, karena masyarakat tidak mudah, kemudian memanfaatkan waktu di waktu-waktu yang lebih. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus kembali mendekam dalam sel penjara keempat kalinya. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Husni Mubarok, JTV, Tubat.